360 berhala di sekeliling Ka'bah merupakan bukti nyata dari sesembahan mereka. Yang kaya membuat berhala dari emas lalu disembah. Yang setengah kaya bikin patung dari perak lalu disembah. Yang hampir miskin bikin Tuhan dari kayu lalu disembah. Yang miskin benar tepung terigu diadonin. Lalu dibentuk seperti wujud seseorang kemudian disembah. Dan apabila selesai nyembah perutnya terasa lapar Tuhannya habis di pretelin. Sepanjang sejarah kemanusiaan cuma masyarakat jahiliah saja yang sampai makan Tuhan. Sesadis-sadisnya bangsa Indonesia belum pernah sampai makan Tuhan. Maka menghadapi manusia seperti ini yang pertama dilaksanakan oleh Rasul memperbaiki akhlak mereka kepada Allah. Menanamkan la ilaha illallah. Bahwa tidak ada Tuhan yang perlu disembah selain daripada Allah SWT. Ini hakikatnya merupakan inti daripada ajaran Rasul-Rasul terdahulu. Kenapa? Seluruh Rasul bersumber dari satu sumber yang sama. Yaitu dari Allah SWT. Maka prinsip ajaran ketuhanan yang mereka bawa tentu saja sama. Nabi Adam mengajarkan la ilaha illallah. Nabi Nuh mengajarkan la ilaha illallah. Cuma tentu sambungannya Nuh Rasulullah. Nabi Ibrahim mengajarkan la ilaha illallah. Ibrahim Rasulullah. Nabi Musa mengajarkan la ilaha illallah. Musa Rasulullah. Bahkan Nabi Isa mengajarkan la ilaha illallah. Isa Rasulullah. Dan Nabi Muhammad mengajarkan la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Akhlak manusia kepada Allah dengan menanamkan Tauhid. Jadi kalau ingin berakhlak yang benar kepada Allah. Jaga Tauhid. Pegang teguh akidah. Sudara-sudara kaum muslimin. Rahimakumullah. Lawan daripada Tauhid adalah kufur. Kufur bisa dua. Bisa kufur iman. Bisa kufur ni'mat. Kufur itu sifatnya. Kafir itu orangnya. Ada orang kufur iman. Dan ini merusak akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kufur iman itu kadang-kadang bentuknya syirik. Orangnya disebut musyrik. Kufur iman itu kadang-kadang bentuknya nifak. Orangnya disebut munafik. Kufur iman itu kadang-kadang bentuknya riddah. Orangnya disebut murtad. Ini merupakan jenis daripada kufur-kufur iman. Dan tergelincirnya manusia daripada akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Benar. Di zaman sekarang kita tidak menyembah berhala. Memang. Di zaman sekarang kita tidak menyembah patung. Ia kita tidak berkeyakinan Tuhan lebih dari satu. Tapi kadang-kadang akhlak kita kepada Allah sering lentur dan luntur. Sering bergoyang dan tergoncang. Sering kena erosi dan polusi. Bahwa kita tidak menyembah latta, uzza, manat dan hubal seperti masyarakat jahiliah dahulu. Memang. Tapi latta zaman sekarang. Uzza zaman sekarang. Manat dan hubal di zaman sekarang. Berhala-berhala di abad kita sekarang ini. Kadang-kadang bernama harta. Kadang-kadang bernama wanita. Kadang-kadang bernama tahta. Mungkin juga bernama Toyota. Sesuatu yang lebih kita agungkan daripada Allah. Menjelmalah dia. Menjadi berhala-berhala di zaman kita sekarang ini. Manakala kita di kantor sudah lebih takut kepada kepala bagian kita daripada kepada Allah. Maka Tuhan kita barangkali adalah kepala bagian kita. Manakala kita sudah lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Bergeserlah akhlak kita kepada Allah. Mengagungkan manusia dan menommerduakan Allah. Maka di zaman sekarang. Akhlak kita kepada Allah. Sering kena erosi. Sering kena polusi. Mungkin karena sulitnya lapangan kerja. Tingginya tensi ekonomi. Persaingan hidup yang makin tajam. Sulitnya mencari lapangan kerja. Orang kadang-kadang nekat. Sedikit pertimbangan picik. Pandangan. Mudah melakukan potong kompas. Sehingga terjadilah perbuatan-perbuatan yang memelencengkan akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang terjebak mempercayai selain daripada Allah. Kadang-kadang terjebak di dalam mengagungkan yang selain daripada Allah lebih dari yang seharusnya. Terkenalah akhlak kita kepada Allah. Jaringan-jaringan erosi dan polusi. Kufur sebagai lawanan daripada tawhid. Merupakan sifat daripada orang yang tidak berakhlak kepada Allah. Bentuknya pertama bisa syirik. Syirik itu artinya meyakini ada Tuhan lain selain daripada Allah. Itu yang namanya syirik. Jadi percaya Tuhan ada. Cuma Tuhannya kelebihan. Itu yang disebut syirik. Dan itu merupakan cerminan dari akhlak yang rusak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkeyakinan Tuhan lebih dari satu. Berkeyakinan bahwa Tuhan itu beranak atau diperanakkan. Atau mengagungkan sesuatu sama dengan Allah. Atau menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir daripada perjalanan kehidupan ini. Maka itu sudah terjebak kita dalam musyrik. Dan syirik satu dosa yang tidak berampun. Bahasa kasarnya yang namanya syirik itu jenis bapak moyangnya dosa. Saudara-saudara sebab itu saya pesan. Kalau memang terpaksa. Biasanya yang tinggal di kota-kota besar itu kalau tidak kepingin dosa kan susah. Kalau terpaksa harus bikin dosa cari yang kecil-kecil saja. Yang kira-kira taubatnya gampang. Umpamanya pulang sholat jumat nukar sendal. Umpama. Yaitu jelas dosa. Tapi dosa yang taubatnya agak mudah. Jangan sampai terjebak ke dalam syirik. Menyekutukan Allah. Kalau sudah menyekutukan Allah. Allah dimadu. Murka benar Allah kepada kita. Allah tidak akan memberi ampun kepada orang yang menyekutukannya dengan sesuatu. Tapi Allah mau mengampunkan dosa yang selain itu. Bagi orang yang dikehendakinya. Jadi orang-orang yang sudah terjebak syirik. Menyekutukan Allah. Meyakini ada Tuhan lain selain daripada Allah. Meyakini Tuhan beranak atau diperanakan. Bagaimanapun baiknya mereka di dunia. Bagaimanapun sosial jiwanya. Bagaimanapun pemurah tangannya memberikan santunan dan pertolongan kepada orang lain. Kalau sudah syirik seluruh nilai kebaikannya akan tidak ada gunanya lagi. Karena tidak ada tempat nilai kebaikan itu bergantung. Sedangkan kita berbuat baik agar diterima oleh Allah. Kalau Allahnya marah kepada kita. Siapa yang akan menerima nilai kebaikan itu sendiri? Ini bentuk yang pertama. Yang nyata-nyata menyembah berhala. Syirik. Yang nyata-nyata beriktikot Tuhan lebih dari satu. Syirik. Atau yang tersamar. Yang tersamar itu yang sering jadi penyakit kita. Saya sejak ada perkutut ini di rumah. Perkutut. Sedara-sedara. Yang merusak akhlak kepada Allah. Yang merusak tauhid setelah syirik. Bisa juga berbentuk nifak. Nifak itu sifatnya. Orang yang punya sifat nifak disebut munafik. Asal katanya dari nafakun. Nafakun itu satu lubang yang punya dua muka. Seperti goa. Ada tempat masuk. Ada tempat keluar. Maka munafik orang yang punya dua muka. Kalau bahasa kita pandai bermain minyak di atas air. Manis jika berhadapan balik belakang lain bicara. Sehingga apa yang dinamakan nifak. Kata Imam Ali Al-Jurjani dalam kitab ta'rifatnya. Izharul imanu bil lisan. Wakitmanul kufri bil kalbi. Menyatakan menampakkan iman dengan lidahnya. Tapi menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Dengan kata lain. Lidahnya mah iman. Hatinya mah kafir. Padahal hati itu yang dilihat. Padahal hati itu yang dinilai. Kenapa lidahnya mengaku iman? Ya mungkin karena kepepek. Mungkin karena kepentingan. Mungkin karena ingin mencari kelemahan orang. Lalu dia pura-pura beriman. Tapi sesungguhnya hatinya kufur. Ini merupakan penyakit munafik. Dan terus terang. Menghadapi orang munafik jauh lebih berat daripada menghadapi orang kafir. Kenapa? Munafik ini kan musuh dalam selimut. Mau dibilang musuh nyata-nyata. Apalagi di zaman Rasulia ketika periode Medina. Berat sekali menghadapi orang munafik. Mau dibilang kafir. Kalau ketemu salamualaikumnya medok juga. Mau dibilang mu'min. Di belakang ngegerundel. Nyari-nyari penyakit. Nyari-nyari lantaran. Mencari-cari gara-gara. Kalau kafir jelas kafirnya. Kalau musyrik jelas musyriknya. Tapi munafik. Di depan kita dia mengaku beriman. Di belakang kita dia cacimaki kita. Maka demikian rupa watak orang munafik. Allah benci betul. Sampai dalam Quran. Orang munafik itu difonis. Innal munafikin bidarkil asfal minanar. Orang-orang munafik. Di dasar jurang neraka yang paling bawah. Keraknya neraka. Sedara-sedara kaum muslimin. Rahimakumullah. Sebab munafik sangat berbahaya. Membahayakan umat. Membahayakan agama. Di depan kita mereka ngaku pura-pura beriman. Kalau pidato luar biasa. Memuji agama setinggi langit. Menampakkan seolah-olah dia orang yang dekat dengan agama. Luara-sudara agama penting. Agama mutlak. Tapi yang ngomong begitu agamanya apa remeng-remeng. Cuma sekedar lipstik. Cuma sekedar dekorasi. Cuma sekedar kamoplase. Buat ngibuli orang lain. Dia mengaku beragama. Mengatakan agama mutlak. Menganggap agama penting. Seolah-olah memperhatikan benar tentang tata-tata tanan kehidupan beragama. Tapi sebenarnya di hatinya. Tidak lebih berkecamuk penyakit-penyakit kufur. Maka sifat munafik ini termasuk menodai tauhid. Artinya merusak akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat yang ketiga. Yang juga merusak akhlak kita kepada Allah. Dinamakan riddah. Riddah itu sifatnya. Orang yang punya sifat riddah disebut murtad. Murtad keluar dari Islam. Keluar dari Islam tentu tadinya di dalam Islam. Oleh satu perbuatan dia bisa menjadi murtad. Misalnya. Tadinya dia iman benar kepada Allah. Tapi melarat. Kadang-kadang sehari masak tiga hari libur. Akhirnya oleh kesulitan ekonomi dia tidak kuat. Ada yang menawarkan kebaikan. Dibawain super mie. Dibawain obat-obatan. Diberikan beras. Goyah imannya. Keluar dia dari Islam. Ikut agama orang yang memberikan pertolongan kepadanya. Memilih kesenangan sebentar dengan mengorbankan kebahagiaan yang kekal. Maka orang semacam itu riddah sifatnya murtad orangnya. Keluar dari Islam. Dan yang menyebabkan kita murtad. Bukan cuma orangnya tanya-tanya memproklamirkan diri keluar dari Islam. Lalu mengikuti agama orang lain. Bukan cuma itu. Mengakui ada Rasul lagi sesudah Nabi Muhammad bisa menyebabkan kita murtad. Mengingkari nikmat Allah bisa menyebabkan kita murtad. Meyakini semua agama benar bisa menyebabkan orang menjadi murtad. Meragukan kesempurnaan dan kelengkapan Al-Quran bisa menyebabkan orang menjadi murtad. Mengingkari sunnah bisa menyebabkan orang menjadi murtad. Banyak hal-hal yang bisa menentangkan penyakit riddah. Dan membuat pelakunya menjadi murtad. Dan ini menodai akhlak kita kepada Allah SWT. Itu tadi kufur iman, saudara-saudara. Nyata-nyata mengingkari Allah. Baik dalam bentuk syirik, nifak, ataupun riddah. Kufur yang kedua dinamakan kufur nikmat. Apa itu kufur nikmat? Sitru nikmatil mun'im. Atau yakmalu fimukhalafatil mun'im. Menutup-nutup nikmat Allah. Atau melakukan perbuatan yang menentang bertentangan dengan kehendak yang memberikan nikmat. Jadi kufur nikmat pertama, nutup-nutupin Tuhan. Tuhan jalingin. Duit lu banyak amat. Dari mana? Bahwa kerja. Lalu, kerjanya nomor satu. Orang yang berakhlak kepada Allah, dia akan menjawab. Kamu uangnya kok banyak dari mana? Rizki dari Allah. Caranya? Saya kerja. Kerja itu cara. Rizki itu? Dari Allah datangnya. Bukankah di zaman sekarang kita sering terpleset? Ini merupakan cerminan dari rapuhnya akhlak kita kepada Allah SWT. Karena usaha saya memang. Karena saya peras keringat banting tulang. Tentu. Tapi sadarkah kita? Bahwa sepanjang yang bisa kita lakukan cuma berusaha. Peras keringat banting tulang pergi pagi pulang sore. Tapi bisakah kita memastikan hasil usaha kita? Apalagi yang paling dekat. Misalnya saja yang sungguh-sungguh di luar jangkauan kemampuan kita. Soal rizki, soal jodoh, soal maut. Kitakah yang mengatur? Kitakah yang menentukan? Subhanallah. Manusia sungguh tidak berdaya menghadapi tiga hal paling pokok ini. Rizki. Kita cuma bekerja. Kitakah yang menentukan? Tidak. Kita berusaha saja. Rizki belum pasti dapat. Apalagi kalau kita tidak berusaha. Jangan terjebak dalam fatalism. Belon perang sudah nyerah. Emang dasar rezeki datangnya dari Tuhan? Tidak usah kerja dan terju. Kalau dia datang, datang. Dari mana datangnya? Kerja saja belum tentu dapat rezeki. Apalagi kalau tidak kerja. Yang jelas, usaha perlu kepastian. Itu urusan Allah. Ini akhlak kepada Allah SWT. Jodoh juga begitu. Kita berusaha, kita berupaya. Allah mengendaki lain. Lain jadinya. Maut juga begitu. Siapa sih yang pengen menghadapi maut? Siapa sih yang pengen mati? Siapa sih yang pengen ketemu malaikat Israel? Tidak seorang pun kalau ditanya. Kecuali mereka yang putus asa ya. Kalau otaknya masih normal. Mau mati? Mesti. Belakangan dulu udah dikit. Tapi yang satu itu, saudara. Kalau dia sudah datang, tenaga mana yang bisa menolak? Kalau dia sudah berkunjung, kekuatan mana yang bisa menghindar? Kalau dia sudah ingin bertemu, kemana kita bisa melarikan diri? Manusia sepanjang yang dia lakukan hanya berusaha. Tapi kepastian, ketentuan dari Allah SWT. Orang yang kufur nikmat, nutup-nutupin Allah. Dia merasa rezekinya adalah mutlak peres keringatnya. Seolah-olah Allah tidak punya peranan apa-apa di situ. Oh, ini kan. Saya bisa rumah begini karena saya kerja keras. Oh, ini mobil saya begini saya kerja keras. Keras keringat, banting tulang. Keras. Sudara-sudara kaum muslimin, rahimahkumullah. Jadi, menutup-nutupi Allah. Akibatnya nanti, kalau dia berhasil, Allah ketutupan. Kalau dia gagal, orang lain dicacimaki, dicari kambing hitam. Kambing hitam kan mahal. Karena orang sering-sering cari-cari kambing hitam. Jarang orang mau jujur kalau bertemu kesulitan lalu mencari sebab pada dirinya sendiri. Yang paling enak, ya nyalain orang. Loh. Loh begitu. Orang lain yang paling enak kita selain. Atau dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak yang memberikannya nikmat. Diberikan kita tangan. Mulut sehingga berhenti. Terima kasih Tuhan. Alhamdulillah saya dikasih tangan. Cuma ini tangan enteng. Maksudnya, mungkin orang. Itu sudah muhalafatul mun'im. Bertentangan dengan kehendak yang memberikan nikmat. Diberikan harta. Mulutnya mah basah. Terima kasih Tuhan. Alhamdulillah dikasih harta. Tapi pelitnya minta ampun. Kikir oret medit. Ini juga termasuk kufur nikmat. Mempergunakan suatu nikmat. Bertentangan dengan kehendak daripada yang memberikan nikmat itu sendiri. Sudara-sudara kaum muslimin. Rahimakumullah. Oleh karenanya, kufur iman memang lebih bahaya daripada kufur nikmat. Tapi jangan lupa, kufur nikmat bisa menyeret orang kepada kufur iman. Dan kalau Allah sudah dialingin. Tuhan sudah dinomberduain. Lama-lama kenapa dia tidak mendewakan dirinya sendiri. Mendewakan pangkatnya. Mendewa-dewakan otaknya. Mendewa-dewakan kemampuannya. Pada awalnya dia memang cuma kufur nikmat. Tapi lambat laun. Kalau ini tidak diobati. Secara pasti orang akan mengarah kepada kufur iman. Bisa berbentuk syirik. Bisa berbentuk nifat. Bisa berbentuk ridah. Sudara-sudara, oleh karena itu. Menjaga akhlak kepada Allah mutlak penting. Sebab apa? Kita tidak berakhlak kepada manusia saja. Kita dikucilkan dari pergaulan. Kalau kita tidak berakhlak kepada Allah. Dikucilkan oleh Allah. Hadis kursi menyatakan. Man lam yaskur ala na'mai. Walam yasbir ala balai. Fal yakhruj mintah tis samai. Fal yatlub rabban siwaya. Kata Allah. Siapa orang. Yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepadanya. Dan tidak mau sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya. Fal yakhruj mintah tis samai. Persilahkan saja keluar dari kolong langitku. Wal yatlub rabban siwaya. Tolong cari Tuhan lain selain daripada aku. Murka Allah diusir. Cuman tidak kedengeran saja. Hei. Siapa yang tidak mau syukur terhadap nikmatku. Siapa yang tidak mau sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya. Persilahkan keluar dari kolong langitku ini. Cari Tuhan lain selain aku. Langit Tuhan yang punya. Tuhan kita lawan. Diusir dari kolong langit mau pindah ke kolong mana. Jadi jangan merasa. Ah kufur nikmat kan enteng. Iya. Keliatannya begitu. Tidak sebahaya kufur iman. Tapi kufur nikmat ini merupakan anak tangga. Yang kalau kita sudah mulai naik. Kita akan naik terus. Sampai kepada tingkat dimana kita mengalami kufur iman. Kalau sudah ke sana. Maka akhlak kita kepada Allah terkenalah erosi. Terkena polusi. Hancur akhlak kepada Allah. Dan itulah sumber kesengsaraan abadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.